Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up dan kali ini anda tengah menonton tayangan pada segmen MSUpedia. Dimana pada segmen ini anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas alasan malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun ketika akan bertobat dan membaca syahadat. Fir'aun merupakan manusia yang hidup di zaman Nabi Musa. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan dan menyiksa siapa saja yang menolak ketuhanannya termasuk istrinya sendiri. Fir'aun meninggal dengan cara ditenggelamkan oleh Allah SWT di dasar lautan menjelang ajal kematiannya. Ia menyadari bahwa ia bukanlah Tuhan yang selama ini ia paksakan untuk diakui. Namun di saat ia meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah hitam yang ada di laut. Lantas, apa yang menyebabkan Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah hitam di laut? Berikut, kisah malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun menjelang ajalnya. Peristiwa ini berawal ketika saat Nabi Musa alaih salam bersama umatnya melintasi laut yang terbelah. Saat mereka sudah sampai dengan selamat di tepi pantai, Fir'aun pun tiba dengan pasukannya dan melihat laut terbelah di depannya. Imam Ibn Qasir dalam kitabnya menjelaskan bahwa saat Fir'aun merasa ngeri untuk melintasi laut yang terbelah, Fir'aun merasa ketakutan dan ingin kembali. Namun malaikat Jibril datang menunggahi kuda memujuk Fir'aun, agar ia meneruskan perjalanan melintasi laut yang terbelah. Kuda malaikat Jibril pun bergerak di samping kuda milik Fir'aun, memasuki jalanan di laut dan diikuti oleh pasukannya. Malaikat Mikael berada di posisi belakang untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memasuki laut. Saat itu juga Allah memerintahkan laut untuk menutup dan menenggelamkan mereka semua tanpa terkecuali. Hal ini digambarkan dalam Al-Quran, Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Yunus Ayat 90 Dari ayat itu terdapat pula pengakuan Fir'aun yang meyakini keberadaan Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ibnu Abbas dalam riwayat tersebut, Nabi SAW menuturkan. Sewaktu Allah menenggelamkan Fir'aun, Ia mengucapkan, Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel. Quran Surat Yunus Ayat 90 Kemudian Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, Kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, Lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun karena takut ia diliputi oleh Rahmat. Alasan Malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun karena Malaikat Jibril sangat membenci manusia yang zolim dan memerangi orang mu'min. Malaikat Jibril pun membenci kekafiran dan kerusakan. Bahkan Nabi Musa AS berdoa agar Allah SWT tidak menerima taubat Fir'aun bersama pengikutnya sampai mereka melihat azab yang pedih. Allah SWT berfirman, Musa berkata, Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Quran Surat Yunus Ayat 88 Inilah akhir hayat Fir'aun yang ingin bertaubat dan meyakini Allah di detik-detik terakhir ajalnya. Namun, Malaikat Jibril menyumpal mulutnya dengan tanah. Allahu'alam. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.